Iya, ya. Masa gantian, ya. Oke, IKM, ya. Nah, ini. Gimana nih? Pernyataan tentang BPJS Janin. Ibu hamil. Mengenai penyelidikan daftaran BPJS Janin dalam kandungan ibu tersebut. Ibu hamil ingin mendaftarkan BPJS untuk Janin dalam kandungannya berusia 32 minggu. Ibu sudah memiliki BPJS dalam perusahaan swasta. Ibu buat kerja. Ini keywordnya ini, ya. Keywordnya dari mendaftarkan. Dia sudah ke KMN 32 minggu oke lah. Memang periterem, tapi BPJS kan nggak butuh. keywordnya dari yang perusahaan swastanya ini, kan? Nah, perusahaan swasta jadi itulah. Nah, kalau dari dia ngomong paling lambat 28 hari, ya. Setelah lahir. Nah, ini alasannya ini ya, dari pasal 26 ini, ya. Pasal 26 nah, ayat 1 ini agak blur memang. Bayi baru lahir, peserta jaminan kesehatan. Wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jadi, kalau kasus ini kakak sering ketemu di IGD, ya. Di IGD, misalnya habis ISC nah, pas di rumah sakit ini. Jadi, didaftarin dulu dia. Bayi nyonya A, misalnya, kan? Nah, itulah kalau ini-ini kalau 28 hari hari ke-29 tidak daftar ke, tidak ditanggung BPJS lagi. Nah, jadi inilah, ya. Kalau dari BPJS kado pertama bagi buah hati, ya. gitu. Oke, kita lanjut deh. 20 nomor 2. Siapa nih? Berdasarkan absen yang dari Zoom ini, suci coba, baca suci. Ruta nya. Oke. Assalamualaikum. Ayu, belum ada ini. Oke. Oke. Halo. Oke, coba gantian. Baca ini-nya. Soalnya. Ya. Halo. Muncul ya, screen sharing-nya ya. Nomor 2. Silahkan suci. Prinsip dokter keluarga yang diterapkan oleh dokter adalah seorang wanita berobat ke dokter umum dengan keluhan benjolan pada palidara. Darah sekemisahan didapatkan benjolan seuruh ukuran telur ayam dan palidara ke kanan. Terlalu keras, tidak nyari, dan tidak bisa digerakan. Dokter akhirnya merujuk ke dokter spesialis beda untuk memastikan keganasan tumul tersebut. Prinsip dokter keluarga yang diterapkan oleh dokter adalah Oke. Keyword-nya dari mana ini kira-kira? dia merujuk kan? Merujuk itu sebenarnya ada sinonim ini di pilihan-pilihan ini. Dia ke kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kalau komprehensif nah comprehend ya. Keyword-nya ini comprehend itu dia lebih ke dari pencegahan maupun pengobatan preventive-promotive ini. kan selama ini image-nya dokter itu hanya peratif kan? Tapi kalau di puskes harus bisa mencegah juga. Dan promotive tadi ya. Kalau rehabilitatif sebenarnya kalau meningkatkan kualitas hidup kan direhap medik ya. Oke. Kalau holistic atau menyeluruh? Nah ini just money rohani. Ini agak hati-hati ya. Kalau comprehensive dengan holistic jangan kebalik. Kalau yang holistic itu jiwa raga yang komprehensif itu lebih ke yanmed-nya. Pelayanan medisnya. Nah ini. Jadi objeknya kalau ini pasien. Kalau holistic. Kalau comprehensive itu objeknya ke sebenarnya ke layanan kesehatan tadi. Artinya berkelanjutan kan. Keyword-nya rekamedis kalau di soal-soal. Harus lengkap. Nah ini koordinatif dan kolaboratif soal kita ya. Dokter dengan perawat. Atau dokter A dengan dokter B. Tuh ya. Sama dokter. Oke itu nomor dua ya. Selanjutnya Aisyah nomor tiga coba. Boleh kalau mau langsung dapat keyword. Langsung ini ya. Berapakah rasio ideal dokter peperserta yang harus dipenuhi Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan di sebuah kota berencana melakukan pemerataan peserta BPJS di tiap FKTP karena banyak FKTP yang mengeluhi peserta terdaftar terlalu sedikit. BK 1 banding 5 ribu. Ya ini kalau ini apal mati ya. Dia sebenarnya ada perbedaan dari WHO. Kalau WHO 1 banding 2.500 ya. Nah ini kalau mungkin kalau misalnya soal variasi lain jantumin undang-undang nomor 1 tahun 2017 ini ya. Pasal 3 ayat 3. nomor 4 Hafiz apakah uji yang dapat digunakan oleh dokter tersebut. Seorang dokter akan melakukan penelitian mengenai hubungan kejadian efek aminorid dengan penggunaan kontrasepsi hormonal injeksi medrosi progesteron asetat terhadap pasien-pasiennya. Metode yang dilakukan adalah dengan retrospective melihat catatan medis. Nyai lah kak kebentangan ini kak. Kalau jadi keywordnya ini kan dari ini hubungan kejadian efek aminorid kan. ini jadi yang si ini kan kita selalu ada independen-dependen ya. Ya dependen yang sumbu Y-nya. Nah ini kalau di soal ini kan injeksi KB hormonalnya. Ya tidak ini ya tidak. jadi termasuk kategori jenis variable kategorik ya. Kategorik kalau dua kan dua kategorik ya. Ya nominal-nominal itu ya. Ya tidak jadi sebenarnya kalau dari KS2 itu kurang lebih kalau misalnya dia dapat data kakek nah yang tabel dua kali dua ini kan nah ini biasanya kan ABCD itu nah itulah biasanya kakek AD per BC kan KS2-nya kan OR-nya kan nah ini kurang lebih yang ini ya kalau ini nya ya Retro nah independen-independen kan bebas dia tuh kalau kita belajar dulu persamaan garis nah kurang lebih kayak ini nah dia tuh kan Y sama dengan Mx plus C kan kalau kita belajar persamaan garis kan jadi sebenarnya yang independen ini sama kayak sumbu X jadi kalau belajar kayak kita fungsi itu nah Fx Ax plus B kan jadi yang yang si X ini independen dia bisa diubah-ubah maksudnya independen tuh nama lainnya kalau soal-soal lain variable bebas nah jadi dia maksudnya jadi yang si injeksi KB akan mempengaruhi kejadian amenuri kan nah jangan kebalik amenuri mempengaruhi kejadian injeksi KB nah karena istilahnya ini kan kita nak neliti efek samping KB ibaratnya kalau independen itu sebabnya kalau analogi lain independen nih akibatnya nah kayak itu jadi tergantung lah lebih nyaman pemahaman kayak matematika ini boleh atau kalau kalimat bahasa Indonesia sebab akibat juga boleh nah terus memang kita dari ininya jenis data tadi kan kalau ini sebenarnya memang ke skripsi dulu yang lebih yang lebih sering dulu tuh kan nah 45 nah itu ya nah independen tites kenapa kita pakai kalau independen tites dia membagikan dua mengukur ini rata-rata di dua kelompok berbeda contohnya contohnya kalau nah kalau pripes pripes dia ini per tites itu kan per berposangan kalau kalau ini kalau independen ini contohnya kayak misal dia tadi ngomong intervensinya dia dikasih injeksi KB habis itu diukur kadar kolesterol ada injeksi KB yang suntik ada injeksi yang pil nah dibandingkan yang mana kolesterolnya lebih tinggi yang injeksi atau yang pil nah itu contoh kalau independen ya kan ada yang aminurinya tadi membandingkan berarti kayak uji komparatif sebenarnya KS2 juga ini membandingkan tapi kalau independen istilahnya itu tadi dia cuma misahkan dua kelompok dua kelompok berbeda baru diukur kalau One Way ANOVA ini biasanya lebih dari dua kelompok lebih dua kelompok itulah kalau independen ini sebenarnya dia uji komparatifnya yang nominal nominal yang nominal yang nominal kalau yang One Way ini yang yang ordinal kelompoknya yang contohnya tadi kalau misalnya KB ada injeksi ada suntik ada yang ketiga keempat dan seterusnya misalnya pakai AKDR atau pakai KB yang misalnya ini kontak tubectomy ada empat kelompok itu mengukur rata-rata juga adat B kalau korelasi hubungan nah ini Pearson dengan Spearman Pearson dia yang numerik biasanya ini kategorik ini ordinal kalau C2 kategorik kategorik kalau K2 ya dia itu kalau kita berarti harus apal dari data kalau data itu sebenarnya ada data yang angka angka ini numerik ya kan nah murni angka nah ini biasanya kalau yang untuk normalitasnya ini data yang normal tapi kalau dia tidak normal baru kita bikin data jadi kategorik nah kurang lebih kalau penelitian kayak itu kan nah kategorik sebenarnya ada dua ada yang dia nominal ada dia kalau nominal ini cuma dua dua kelompok ya tidak ini kan nah kalau yang ordinal itu lebih dari lebih dari dua kan misalnya sedang rendah sedang tinggi nah itu kalau K2 jangan dihafalinya berdasarkan kategorik kalau K2 kita nak pakai untuk yang si ordinal agak susah jarang biasanya yang K2 yang tadi lah dia dua kelompok ya atau tidak ya oke ini ada yang bingung ini nomor empat bisa ya aman aman kita next oke nah nomor nomor lima coba gantian ini popi contoh tindakan yang tepat dalam germas pada pandemi COVID-19 adalah pemerintah Indonesia akan dan kementerian kesehatan menghimbau untuk menjaga diri dan keluarga dari penyakit COVID-19 dengan mencanangkan program germas D tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin ini preventif tadi ya karena COVID ini kan airborne ini gerakan masyarakat ini sehat hidup sehat ini di puskes yang sering ada jembatan germas gizi etika rutin vitamin mandi antisipasi sentuh wajah nah sebat sebat no sebat ini ctps copit copit olahraga senam penyakit istirahat disinfeksi yang poster ini oke kita lanjut nomor 6 tiara asas penyelenggaraan yang dilakukan puskesmas induk tersebut adalah puskesmas induk kecamatan A hendak melakukan program UKS berupa pemeriksaan kesehatan gigi promosi kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa asas penyelenggaraan kesehatan gigi promosi nah ini jadi sebenarnya banyak program tapi dipilihnya lintas sektor sebenarnya sebenarnya memang kalau sektor sama program program juga beda sebenarnya kesehatan gigi promosi tapi kalau program ini biasanya kalau di puskes dia kan yang megang ini kan ada perawat masing-masing jadi kalau program itu istilahnya penang jawabnya itu lebih internal puskes tapi kalau sektor ini maksudnya mungkin dipilih yang B ini karena kan kalau UKS bukan cuman dari pihak puskes kan dia kalau UKS itu kan ada guru puskes nya guru UKS nya nah itu melibatkan peran dari sekolah juga jadi gak bisa sukses UKS itu kalau cuman dari petugas puskes sendiri yang berinisiatif ya habis ganti di fase ya langsung ke midback nah kalau kayak jiwa sebenarnya kalau kayak jiwa terutama kan jiwa obatnya restruktur nah itu sektor selain sekolah dan guru sekolah dan puskes itu melebatkan peran orang tua keluarga harus bisa merawat kesehatan reproduksi remaja nah ini biasanya ada posendur remaja yang lebatin Pak RT Pak RW di sekitar kan Karang Taruna nah itu maksudnya jadi kalau sektor maksudnya bukan dari orang kesehatan puskes sendiri oke kita lanjut nomor tujuh pawas lagi coba yang dilakukan puskesmas tersebut adalah puskesmas mendatangi suatu pabrik perabotan dan melakukan analisis ternyata di pabrik tersebut masih menggunakan alat yang sudah tua dan banyak perusakan sehingga menimbulkan kebisingan sampai 80 puskesmas memberikan saran supaya pabrik tersebut mengganti alat-alatnya dengan yang lebih modern dan tidak terlalu bisin supaya para pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman keywordnya ini mengganti nih pawas tinggal cari sinonim mengganti apalah kira-kira dipilihkan A sampai E eliminasi substitusi kalau eliminasi itu mengurangi jadi substitution substitution kalau hobi main bola misalnya PS player substitution nah pergantian pemain itu maksudnya jadi mengganti alat nah kalau yang dia eliminasi tadi bisa juga eliminasi tapi keywordnya biasanya dicari alat yang alat apa tuh alatnya sama tetap tapi kebisingannya misalnya jam kerjanya dikurangi nah itu eliminasi nah ini bahayanya hazard bahaya ini banyak ada biologi fisika kimia kalau belajar ini yang cash linker dulu serta lingkungan kerja kayak perancangan contohnya alat mesin tempat kerja lebih aman administrasi ini nah peraturan-peraturan lebih ke tanda bahaya APD nah kalau APD dipisahin tapi dengan administrasi APD ya contohnya helm earplug nah ini jadi prinsipnya kalau dia ngebagi ini tempat kerja atau pekerjaan aman nah yang di bagian tiga atas yang bawah ini ke tenaga kerja ya administrasi APD oke lanjut ya nomor delapan suci apakah yang sesuai untuk penelitian tersebut seorang peneliti ingin mengetahui penurunan tetan darah setelah konsumsi jus seledri pada lansia dengan hipertensi peneliti mengambil 500 sampel lansia dengan hipertensi peneliti membagi dua kelompok pelakuan 250 sampel mengkonsumsi jus seledri dan 240 sampel tidak mengkonsumsi jus seledri setelah penelitian langsung didapatkan kolmogorov spinop adalah 0,09 jadi statistik yang apakah sesuai untuk penelitian tersebut dua kelompok ini uji normalitas kan maksudnya kolmogorov spinop kalau 0,09 ini 9% karena lebih dari 5 kan masih masuk ke normal nah kalau disini dia ngomong peneliti membagi dua kelompok pelakuan hipertensi setelah itu dibandingkan nah ini yang kata kakak tadi kalau dua kelompok masuk ke nominal jenis data kategorik ini kan dia ngomong mengukur penurunan penurunan tekanan darah jadi ini kemungkinan kalau dia cuma nyebut tekanan darah ini kayaknya dia murni mengukur angka nah numeri karena dia ngomong ada kategorik ini si tekanan darah ini kan dia sebagai variable dependentnya tadi variable terikatnya kalau yang yang si intervensinya inilah konsumsi jus ini variable independent variable nah itu kurang lebih kalau kita dapat soal kayak ini harus kepikir analisis ininya jadi kalau ini sebenarnya data normal tadi kan data normal dia nominal dan numerik yang dependentnya jadi kita pilih yang independent nah ini tadi kata-kata kan numerik terdistribusi normal oke dependent dependency test yang namulain dari peer peer yang berpasangan yang kata Hafiz tadi sebelum dan sesudah nah itu keywordnya kalau untuk yang A nah kalau Wilcoxon ini jika data jika data tidak normal nah kalau mau spin up-nya di bawah 0,05 nah itu feature exact ini juga yang untuk abnormal kalau KS2 memang untuk yang normal tapi bukan untuk yang dia data numerik harus kategorik dua ya atau tidak ya baik dia yang dependent maupun independent oke itu ya nomor 8 oke kita lanjut ya nomor 9 ini Pak 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 Aisa juga dokter apakah yang paling mempengaruhi kejadian BBLR seorang dokter ingin meneliti hubungan kejadian BBLR dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya setelah dianalisa dengan out ratio dengan confidence interval 95% didapatkan seluruh berikut anemia 1,9 pendidikan rendah 3,3 ekonomi rendah 2,1 yang paling mempengaruhi pendidikan rendah ya dia karena berbanding lurus ya hafalin confidence interval interval kepercayaan maksudnya untuk kan dengan yang faktor paling mempengaruhi ya sudah 3,3 ini kan diantara dibanding 1,9 2,1 paling tinggi pendidikan rendah oke lanjut nomor 10 hafiz jenis rujukan yang sesuai adalah pasien datang ke IGD dengan keluhan nyari abdomen kanan atas setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium dokter curiga bahwa pasien menderita kolitiasis kemudian dokter IGD tersebut merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis bedah dan menyerahkan WN sepenuhnya kepada dokter spesialis bedah yang cross kak dilepas atau melepas WN sepenuhnya ya cross oke next to the best 11 ini apa yang belum popi iya kak urutan gak urutan oke urutan apakah pola kejadian penyakit yang sesuai dengan kasus tersebut seorang dokter melakukan investigasi terhadap insiden terjadinya penyakit demantivoid di wilayah kerja puskesmas nah dari hasil investigasi ditemukan bahwa data insiden penyakit demantivoid di puskesmas adalah 40-50 kasus perminggunya dan minggu lalu ternyata didapatkan insiden demantivoid adalah 48 kasus endemic endemic kak dia jadi ini selalu ada data jadi insiden selalu tinggi menekati 50 next 12 tiara alat ukur epidemiologi angka kejadian untuk mengukur keberhasilan program fasilitas kesehatan tingkat 1 ingin mengembangkan program pengelolaan penyakit kronis program berfokus pada pengelolaan penyakit hipertensi dan DMT P2 angka morbiditas eh yaudah pengelolaan ya gak yakin juga morbid morbid itu kan morbid itu maksudnya keparahan kalau mortal ini kematian itu bedanya insidensi kasus baru saja kalau prevalensi kasus baru dan lama nah ini memang prolansi ini jadi 75% target dari BPJS oke 13 siapa tadi Barti tiara oke bawas silahkan bawas mana kepertanyaan yang benar ini pernyataan yang benar pertanyaan boleh dilakukan screening di daerah yang tinggi resiko sensitivitas 90% spesifisitas 85% kemudian akan dilakukan screening di daerah yang beresiko dari rendah nah dia ini kalau spesifisitas dibandingkan dengan resiko tinggi iya dia ininya spesifisitas itu kan yang rumusnya ini kan nah yang tidak sakit nah kalau dia resiko daerah resiko dipteri rendah berarti banyak yang sehat nah itulah jadi dia spesifisitasnya justru lebih tinggi ya kalau sensitivitas justru yang cari yang sakit false positive semakin tinggi di daerah yang beresiko tinggi oke 14 yuk urutan web yuk suci ya layanan kesehatan termasuk klinik darut COVID-19 diirikan di kota X yang merupakan zona merah COVID-19 untuk melayani masyarakat suspek COVID-19 dan yang ingin diksakan rapid test didirikan atas kerjasama kemampuan kesehatan di kesehatan di kesehatan di kota X dan BPD pelayanan kesehatan termasuk klinik darurat nah ini memang ada perancunya seolah-olah ada DINCAS BPD pengelolaan bencana nah ini dia masih tetap primer soalnya kan kalau klinik darurat ngobati uang sakit kalau UKM itu biasanya untuk yang preventif tadi kalau ini perorangan kuratif lebih nah ini dia ngomong yang bisa bergerak rawat jalan ambulatori atau menetap nah contohnya kesehatan penanggulangan bencana peraturan presiden nomor 72 tentang sistem kesehatan nasional oke nomor 15 kita lanjut dulu ya isa ya habis ini kak habis ya berertanya habis kak oke aja bis nomor 15 bila bila dapet soalin terus bila sebaran data diasumsikan normal maka uji yang sesuai adalah dokter musik esmas melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pola gizi seimbang sebagai suatu bagian dari pencegahan penyakit DM sebagai tahap awal dilakukan dua macam metode penyuluhan yaitu metode cerama satu arah dan cerama dua arah dokter ingin mengetahui efektivitas kedua metode tersebut menggunakan visioner yang mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan diasumsikan normal nah ini dependent independent nah jadi kalau efektivitas ini dia pengetahuan sebelum dan sesudah kan nah itu ini ini berarti keyword untuk pair berpasangan berarti datanya nah dua lebih dari dua dua tunggu tunggu kita baca lagi dia ngomong independen lebih dari sama dengan dua kelompok oh iya dua macam metode penyuluhan kalau yang si pair tadi penyuluhannya mesti cuman sikok dia tuh bisa bisa ceramah yang dipakai jadi ini ini ibaratnya bercabang jadi empat data empat kelompok data sebelum dan sesudah ceramah sama yang dua arahnya kan sebelum dan sesudah juga nah itulah jadi the way ANOVA hati-hati tadi kalau tadi ada sinonimnya pair itu dependent di test kalau dia cuman satu jenis ceramah satu jenis yang si variable independennya nah itu ini tricky juga jadi kategorik numerik kalau ini yang dependennya numerik yang pengetahuan masyarakatnya kayaknya skor dari questionnaire itu sama angkau itu numerik nah ini memang dependent kategorik dibagi lagi independent kategorik dependent nya numerik kalau kategorik kalau kategorik nominal atau ordinal yang izinannya kak kak bedanya one way ANOVA sama two way ANOVA apa kak yang one way tadi dia yang si ininya apa perlakuannya masih sikok dia contohnya kalau yang di soal kita ini diubah dia ngomong kayak ini dilakukan kalau untuk one way metode ceramah satu arah dia diukur misalnya efektivitas setelah satu jam ceramah satu hari ceramah sama satu minggu ceramah nah tiga kali ngukur tiga kali tiga kali ngukur dia dilihatnya perbedaannya itu itu contohnya atau dia dia misalnya kayak ini dia dia bukan ngubah yang waktunya dia contohnya kayak ini dia ngelakukan misalnya penyuluhan satu arah tapi kelompoknya di puskesmas A puskesmas B puskesmas C dibandingin nilai rata-rata questioner A B C itu mana yang lebih baik itu pakai yang one way ANOVA itu contohnya oke kakak kirim kirim ini kakak kirim uh